Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi pada saat instalasi Garuda Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Kembali ke pokok materi, pada saat instalasi Garuda Linux, yaitu pada tahap partisi, teman-teman pastikan sudah memilih lokasi harddisk yang akan diinstal Garuda Linux. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan, yaitu membuat partisi boot.fi. Untuk membuat partisi boot.fi, teman-teman bisa klik Create. Pada kapasitas, teman-teman bisa inputkan 350MB. Pada file sistem, teman-teman bisa pilih Part32. Pada main point, teman-teman pilih Boot.fi. Pada plug, teman-teman pilih Boot.fi, dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file sistem 432 dengan main point boot.fi dengan kapasitas 350MB. langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan, yaitu membuat partisi untuk swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman bisa klik Free Space. Dilanjutkan dengan klik Create. Ideal kapasitas swap, yaitu dua kali kapasitas RAM. Jika RAM teman-teman menggunakan 4GB, maka kapasitas swap yaitu 8GB. 8GB jika dalam MB di input 8192MB. Pada file sistem, teman-teman pilih Linux Swap. Pada plug, teman-teman pilih Swap. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file sistem swap sebesar 8GB. Langkah selanjutnya, yaitu teman-teman persiapkan partisi untuk root. Untuk membuat partisi root, teman-teman bisa klik Free Space. Dilanjutkan dengan klik Create. Pada kapasitas, teman-teman bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada. Pada file sistem, teman-teman bisa gunakan BTRFS. Pada main point, teman-teman bisa pilih root. Root di sini yaitu dengan inisial slash. Pada plug, teman-teman pilih root. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file sistem BTRFS yang digunakan untuk main point root. Setelah ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses instalasi Garuda Linux. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi pada saat instalasi Garuda Linux. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!